Hey, halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali bersama saya, Sengkun Black Dog Dan selamat datang di show saya, Sengkun Black Dog Show Kita akan membicarakan band yang berbahasa Bali Band berbahasa Bali itu di Bali banyak sekali Maksudnya band reggae, band punk, band rock, band pop Banyak sekali aliran ya Rapper berbahasa Bali pun juga ada Dari Dwiq ya, Dwiq Nas Klang Nah, dari semua band yang ada di Bali ini Yang bagus banyak, yang keren banyak sekali Tapi saya akan menyebutkan 5 Kalau ini tidak ada ranking-rankingan ya Siapa yang nomor 5, siapa yang nomor 4, tidak ada Tapi dari penilaian saya pribadi Ini yang Raja Panggung, yang memiliki fans yang luar biasa gitu ya Luar biasa gilanya, luar biasa antusiasmenya Dan nanti seperti bahasan apa namanya yang ada di judul itu Kenapa mereka ini bisa seantusiasi seperti itu Kenapa fans ini bisa segila itu Jadi buat teman-teman yang masih bertanya gitu ya Ketika nonton sebuah konser Entah itu band Lolot, entah itu Kiss, entah itu Leong Sinatra Entah itu Nano Biru Yang kita bahas ini adalah Johnny Agung yang double T Kenapa fansnya itu bisa segila itu Bisa seantusiasi itu Dia main di Tabanan, fans dari Karangasem datang Dari Jembrana datang ke Tabanan Johnny Agung main di Pantai Mertesari Itu bukan orang sekitar situ saja Orang-orang dari Singaraja pun datang Apa yang membuat mereka seperti itu Nah ini ada penelahan saya Penelahan ya Penelitian, observasi Tanya sana, tanya sini, melihat Karena sekali lagi saya biasanya Ngemsi di acara-acara musik gitu ya Dan beberapa kali Mungkin belasan kali gitu ya Johnny Agung yang double T juga main di acara yang saya pandu Kenapa fansnya itu Seperti saya bilang tadi di awal Kenapa fansnya itu bisa segila itu Nah analisa saya seperti ini Menurut penelitian saya Ke berbagai kabupaten Dan berbicara kepada fans-fansnya dari Johnny Agung ini Itu tuh yang pertama saya bilang Sudah tadi awal musiknya asik Reggae itu musik semua orang Musik asik Terus liriknya itu Apa ya Relate Sehari-hari gampang dihafal Kan sing alongnya gampang Dan menyentuh Terus Tapi gak bisa itu saja Yang membuat fans itu menjadi Tergila-gila seperti itu Ada yang sampai nanti kita lihat bareng-bareng Ya ini Ini Johnny Agung main di Bangli Di Bika Fest Ini berapa tahun yang lalu Nah sedikit kita ngomongin Bangli Bangli juga lagi apa ya Lagi wake up Kabupatennya Karena saya dengar juga ketika anak-anak mudanya Meminta Ijin Ataupun membawa proposal kepada pemerintahnya Pemdanya di Bangli Itu sangat dibantu sekali Rentop buat Bangli lah Ini Bika Fest ini Johnny Agung ini Nah kita kembali ke pembahasannya Penelitian saya Yang paling Berpengaruh ini Karena fansnya Yang lain-lain mungkin Kalau yang senyata itu anak-anak muda Kebanyakan anak-anak muda Anak-anak muda disitu Mereka udah langsung berbaur Dan langsung merasa enak Begitu juga dengan band-band yang lain Nah kalau Johnny Agung ini Ini dari semua lapisan Dari segala umur Anak motor ya Anak scooter ya Anak muda ABG ya Bagaimana fans itu bisa Berpaur sedemikian rupa Makanya saya mau membahas Johnny Agung ini Ini bisa saja benar Bisa saja salah gitu ya Tapi dari seringnya Saya berada di belakang panggung Saya ngobrol dengan orang Saya ketemu dengan orang Nah kita lihat nih Tuh kan sudah ada tuh Satu Cewek yang diangkat Sama pacarnya mungkin Berdiri tuh ada dua orang berdiri disitu Seperti itu gilanya Bayangkan saja Kalau teman-teman yang ada di bawahnya itu Diinjek Itu goyang Gak gampang itu Gila Itu semua dari daerah Semua ada Berpaur semua yang disitu Di dada keributan Bagaimana mereka ini bisa segilai Ini gak semua dari Bangli Ini konsernya ada di Bangli Itu gak semua orang dari Bangli Ada yang dari Singaraja datang kesitu Ada yang dari negara Datang kesitu Dari semua kabupaten di Bali Datang kesitu Buat nonton Johnny Agung Kenapa mereka Bisa seperti Apa men Kalau kalian berhubungan dengan Lawan jenis Apa yang kalian cari Nyaman Ini yang paling penting Selain bandnya keren Selain musiknya asik Liriknya oke Personilnya secara tampilan tuh Keren Unik Ada sesuatu Gak biasa-biasa saja Unik kan Mereka ini semuanya Gimbal-gimbalnya panjang-panjang Main gitar Gitar itu men Terlihat ya Itu Kalau ini digulung nih Kalau udah sekarang ini digulung nih Nanti itu Lepas Kayak akar kayu Terus kalau Di si Yang di vokalisnya Itu gimbalnya panjang Yang paling penting itu adalah Nyaman Itu yang naik itu Yang tadi berdiri itu Itu perempuan men Di tengah Lautan laki-laki Yang saya sebut tadi Ada anak motor Ada anak racing Ada anak scooter Ada yang tato nyapul Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Berbagai Apa ya Personality Dari situ Kenapa mereka bisa berpaur Karena mereka nyaman men Karena mereka merasa Keluarga Apa yang merasa diterima Cewek-cewek itu Gak ada yang godain Gak ada yang colek-colek Gak ada yang apa ya Gak ada yang Ganggu itu gak ada Mereka tuh nyaman disitu Itu yang membuat Setelah saya ngobrol ya Karena kemarin gini Karena kemarin itu Terakhir saya nge-MC di Johnny Agong main ya Terus saya nge-MC di Gini Di Pantai Apa namanya Melasti Itu jauh itu Pantai Melasti Itu di Kutu Selatan itu Itu acara motor Brotherhood Begitu Itu di hari kedua Johnny Agong yang main Nah Sebelum Johnny Agong main Itu saya ngeliat Ada yang Cewek-cewek seksi lah Pake roh pendek Satu Pake roh panjang Tapi belahannya Sampai atas Satu Terus dia nongkrong Di semak-semak Karena kan anak motor Banyak tuh Mungkin dia gak enak Kedepan situ Belum ada fans-fansnya Waktu itu acara Banyak sekali Di semua kabupaten Ada Mereka milih Datang situ Dan saya Sampai ngobrol Eh Gek Sini dulu Mungkin nanti Geknya Kalo nonton ini Komen ya Eh Eh kamu ngapain duduk situ Sini-sini Saya suruh deh Sudah datang ke tempat saya Boleh duduk disini Pak Gitu dia bilang Boleh-boleh Silahkan duduk Pake lah Kursi saya saya kasih Duduk Saya tanya Kamu dari mana Tambanan Kamu datang sini Buat Juni Anggung Kenapa yang membuat Kamu datang sini Ya asik Ya seperti yang saya bilang Tadi ya Saya nyaman Ketika saya berada goyang Di depan Tuh gak ada yang gangguin Gak ada yang colek-colek Mungkin kena senggol Kena sentuh Itu ada Tapi merasa nyaman Itu yang penting Jadi Merasa keluarga Ketika datang dari Karahasem Datang dari negara Gak kenal Disitu berbaur Akhirnya punya temen Datangnya berlima Datangnya bersepuluh Pulangnya buat temen Seratus asik Itu Candu itu Selain musiknya asik Ya Tuh kan Johnny-nya pake J-Johnny-nya pake Baju Kuning Fans yang berdiri Yang cewek itu Juga pake baju kuning Asik Selain asik Buat goyang Ini kalo penontonnya Reset-reset nih Orangnya rese-rese gitu Berantem dan lain sebagainya Gak ada orang mau datang Karena Saya ngobrol dengan Dua orang cewek itu Sudah mewakili ya Saya merasa nyaman Kamu datang berdua Pacar mana Gak ada Pacar saya kerja Dengan penampilan Seperti itu Gak ada yang godain Saya om Gak ada apa-apa Saya asik disini Saya merasa terima Saya nyaman disini Liatin men Masuk akal Masuk akal dong ya Musiknya asik Tapi Ini Alasan kenapa Lagi bisa Bisa Seperti itu Nuh kan Gimbalnya liatin dulu Tuh unik kan Jadi analisa saya Seperti itu Ini bisa benar Bisa salah Bisa saja ini Bullshit Apa yang saya omong Ini bullshit Tapi menurut saya ini Pas Wah kan ada satu lagi Loh cewek itu Pakai lana pendek Banyak yang nari-nari Diangkat itu Gak gampang men Di lautan manusia itu Mengangkat Cewek itu Dengan tinggi itu Gak gampang Bawa bendera itu Doh kan Itu mereka Kalau mau jatuh Pegangin Gak kenal itu Nyaman lah Mereka merasa nyaman Katanya Terus Dateng ke konsernya Joni Agung itu Apa ya Dateng berlima Nanti pulangnya bisa Banyak temen Masih Nah itu tuh Jadi itu alasan tuh Kenapa Fans ini bisa segila itu Itu yang menurut saya Paling-paling apa ya Persahabatan Pertemanan Jadi gak ada yang reseh Gak ada yang berantem Mungkin ada saja Riak-riak kecil Karena kita mungkin ya Menikmati dengan Injeksi alkohol Dalam darah itu Pasti aja ada Tapi gak sampai Inilah Gak sampai Brutalan lain sebagian Doh kan Temen-temen lihat Gila men Ini gila Terus yang Alasan terakhir Kenapa Karena Mereka Ada cewek-cewek Banyak disitu Menyukai musiknya Musiknya asik Liriknya asik Personilnya unik Itu yang membuat mereka Menjadi gila Ini fansnya Johnny Agung ini Menjadi gila Menjadi sangat Apa ya Sangat antusias Sangat apa ya Sangat Seperti saya bilang tadi Itu rela Jauh-jauh itu rela dateng Demi berdansa Dengan bandnya Dan juga dengan Orang-orang semua ini Dengan para fans ini Dengan keluarga ini Saya sebut Perasaan seperti itu Perasaan merasa diterima Di sebuah community itu Membuat kamu menjadi Prime Dan yang terakhir Alasannya adalah Disana tuh Nggak ada capoeira Ini saya ngobrol dengan Bukan saya bikin-bikin ya Nggak ada yang Fans-fans yang Semua musik Dikapoeirain gitu Kan ada tuh sekarang Musiknya apa Terus cara menikmatikan Ini Saya bebas-bebas aja Kalian bayar tiket Datang ke situ Kalian menikmati musik itu Boleh Saya juga sempat Ngobrol dengan Berapa orang-orang Yang nonton Johnny Anggur Karena disini Nggak ada capoeira-capoeira Bener juga sih Kalau misalnya ada Capoeira di tengah-tengah Itu kan jadi Mencar tuh Cereka-celeka Jadi pada pergi Takut kena ajar Tapi Saya nggak mau Apa ya Membuat rule gitu Membuat sistem lagi Membuat aturan Faktur rule Tapi kalau kalian Mau datang Ke sebuah acara Apapun musiknya Kalau menikmati dengan capoeira Silahkan Kalian bayar tiket Itu cara kalian bersenang-senang Tapi Bismarck Pintarlah Karena yang Setau saya Yang cara menikmati Seperti itu Hanya hardcore Jadi kalau band-band Hardcore yang main Silahkan Tapi setelah itu Kalau band grounds Band yang lainnya main Ya minggirlah Kalian jangan melakukan Capoeira-capoeira Nikmatilah Carilah lagi Gimana cara menikmati Jangan tahu Semua musik Digituin Nggak lah Tapi kalau mau Seperti itu Silahkan Saya nggak mau Tapi cuma saran saja Alangkah gantengnya Teman-teman Seperti itu Jadi ini Sudah Hampir 20 menit Saya ngomong nih Bersama teman-teman Kenapa mereka bisa Menyukai Johnny Agong In Double T Kenapa bisa Seantusias Seperti itu Nah itu dia Di Analisa saya Ada Beberapa Sudah saya sampaikan ya Bisa benar Bisa tidak Dan Omong kosong tadi Komentator Campah tadi Sampah tadi Bisa saja benar Mungkin saja tidak Mungkin saja mereka punya Alasan lain Tapi Yang terpenting adalah Pertemanan Kita datang itu Memiliki teman baru Kita datang ke suatu tempat Memerasa diterima Itu yang Apa ya Itulah tujuannya kita Kemana-mana itu Tujuan kita itu Mencari persahabatan Mencari teman Mencari orang baru Relate baru Baik teman-teman Tetap jaga persahabatan Pokoknya datang ke konser Datang berdua Datang bertiga Datang berlima Pulang harus bawa teman Seratus Datang dari Karangasem Ada konser di tabanan Punya teman dari negara Weh Asik sekali itu Nanti kita Ketika ada hari raya Atau apa Punya apa ya Punya Saudara Walaupun tidak ada Pertalian saudara Itu namanya Beraya ya Datang ke Negara Orang negara Main ke tabanan Saya dulu itu masih Ketika belum menikah Belum punya tanggung jawab Itu Ketika galungan itu Saya ke Karangasem Ke teman saya Disana kita Nginep 3 hari Makan Kita di Apa yang makan Disitu dengan ciri khasnya Di Karangasem Sambil minum tua Minum marah Dan nanti galungan berikutnya Teman-teman saya Yang dari Karangasem Teman-teman saya Denpasar Teman-teman saya Di kota lain itu Datang ke kampung saya Di Wongaya Gede Saya ajak Nangkil ke batu karu Itu asyik Baik Tetap jaga persahabatan Dan Cacau Terima kasih